Nah untuk tekuannya tidak boleh terlalu kecil Tidak boleh terlalu besar Kalau terlalu besar efeknya nanti pemborosan pada kawat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel service Dino Marsuki Oke pada kesempatan video kali ini Saya akan memberikan sebuah tutorial Yaitu cara memberikan isolator Pada sebuah karen dinamo ya Atau biasa saya sebut dengan istilah Mika nih Ya memberi selipan Mika Atau isolator pada karen dinamo ya Jadi di hadapan saya ini adalah karen dinamo pumpa air Ya ini adalah karen dinamo pumpa air Tipe semijet 108 Simisu ya Jadi langkah pertama kita membuat mal terlebih dahulu Ya di hadapan saya sudah ada Mika Ya ini Mika film ukuran 0,2 mili ya Jadi kita masukkan saja seperti ini Kalau kelebaran nanti bisa kita potong ya Nah Bisa kita lihat disini Disini terlalu lebar ya kawan-kawan Ya disini terlalu lebar Maka dari itu kita potong untuk lebarnya Sebelum untuk lebarnya kita potong Kita sesuaikan panjangnya terlebih dahulu Ya kita Kita apa Kita paskan pada karen Ya Nah seperti ini ya Jadi nanti ada tekuan ya Jadi kita kira-kira saja Kurang lebih segini Kurang lebih segini Ya nanti Sekiranya terlalu panjang bisa Kita potong ya Nah Kurang lebih segini Ini kita luruskan dulu Jadi sebisa mungkin harus rapi ya Kemudian coba kita masukkan lagi Nah ini kan terlalu lebar ya Untuk Mika yang benar itu Apa Ya Masuk pada tepat ya Ini ada Tengosan Ya Jadi harus berada disini Untuk Mika-nya Jadi ini terlalu lebar Nah Kalau terlalu lebar Efeknya bisa diangkat seperti ini Nah Ini gak boleh ya Jadi ini terlalu lebar Akan saya potong untuk lebarnya Kita paskan Sedikit saja Nanti kita pasangkan kembali Masih terlalu lebar Oke kita paskan Ini juga masih terlalu lebar Nanti akan saya perlihatkan Untuk pasnya itu Seperti apa Ini terlalu lebar sedikit Ya Masih kelebaran sedikit Masih kelebaran sedikit Nah ini kawan-kawan Ini adalah contoh Contoh Mika nih yang pas itu seperti ini ya Nah ini Nah ini Kita angkat Ini tidak bisa Ya Karena menggigit Kerenya ini ya Ini kalau terlalu lebar Kan diangkat Gampang Ini Diangkat gak bisa Ya Nah ini contoh Mika nih yang benar Seperti ini ya Pas Ini tidak terlalu Pendek Tidak terlalu lebar Nah kalau sudah Lebarnya sudah kita ukur Kita tinggal sesuaikan panjangnya Ya nanti ada tekuan Jadi tekuan nanti Tidak boleh terlalu lebar Tidak boleh terlalu kecil ya Ini kelihatannya terlalu panjang Saya akan potong sedikit saja Ini coba akan saya tekuk dulu Nah tekuknya seperti ini ya Sedangkan saja Tidak usah terlalu lebar Juga tidak usah terlalu Pecil ya Tekuannya Nah ini bisa kita lihat Tekuannya segini Ya Nah segini tekuannya Coba kita masukkan Ya Dan pastikan Untuk bentuknya letter U ya Tidak letter V Ini caranya untuk letter U Kita menggunakan obeng Kita pelintir-pelintir seperti ini Tekuannya Ya Ini akan membentuk letter U Kita masukkan saja Nah ini sudah masuk Ini ada space Ya Space seperti ini Tidak diperbolehkan Ya Nah maju mundur terlalu banyak Tidak dibolehkan ya Tidak diperbolehkan Space maju mundur terlalu banyak Berarti ini Mikanya terlalu panjang Seperti itu Kita lepas lagi Kemudian nanti kita potong ya Namanya juga Baru membuat mal Yang nantinya kita akan Membuat Mal ini ya Sesuai dengan jumlah Lobang pada current Yaitu 24 lubang Ini berarti terlalu panjang ya Kita potong Seret Oke Setelah kita potong Seperti ini Kita tekuk lagi Ya Kita tekuk lagi Ya Untuk tekukannya Tidak boleh terlalu kecil Tidak boleh terlalu besar Kalau terlalu besar Efeknya nanti Pemborosan pada kawat ya Kawatnya Sehingga maunin jaluk patang on Jadi 6 on Jadi pembengkakan Pada kawat Kalau terlalu besar Kalau terlalu kecil Beresiko nanti Kawatnya Menyentuh dengan Karen Seperti itu Kemudian Kita Pelintir-pelintir lagi Seperti ini Coba kita Masukkan Apakah pas Harus dipastikan Tidak ada Space ya Maju mundurnya Tidak ada Kalaupun ada Sangat sedikit ya Nah Ini sudah pas Kelihatannya Bisa kita lihat Disini Mika Sudah menggigit Pada keren Dan tidak ada Space maju mundur ya Nah ini Sudah menggigit Pada keren Bisa kita lihat Disini Dipastikan Mika nya Harus menggigit Seperti ini Tidak boleh Seperti ini Nah ini Tidak boleh Tidak menggigit Harus menggigit Seperti ini Biar tidak Mudah lepas Ya Nah Seperti ini Ketika sudah Pas Seperti ini Kita lepas lagi Kenapa kok kita Lepas lagi Karena yang ini Ya Adalah Mal Ya Yang mana nanti Kita akan membuat Mencontoh Mika yang ini Karena sudah Pas Ya Berarti Ini kita Contoh Ya Kita akan Membuat Potongan Mika Seperti ini Persis Panjang Lebarnya Persis Berjumlah 24 Lobang Ya Karena Menyesuaikan Lobang pada Karen Yaitu 24 Lobang Oke Akan saya Skip dulu Oke Bola ini sudah saya potong-potong seperti ini menyesuaikan mal yang awal tadi ya panjang lebarnya disesuaikan setelah itu ini untuk malnya kita masukkan lagi ke dalam lubang keren ya kita masukkan lagi menyesuaikan seperti ini ya sudah menggigit dipastikan sudah menggigit lalu ini juga tekuannya harus tekuannya juga harus sama seperti malnya ya karena kita sudah sesuaikan untuk panjang lebarnya seterusnya sampai selesai seperti ini ya caranya kita pelintir-pelintir agar membentuk letter U seperti ini bagus sekali seperti pabrikan kemudian kita dorong sampai ada suaranya cekik berarti itu pas ya cekik nah ini berarti pas kalau tidak menggigit seperti ini kita dorong lagi sampai benar-benar menggigit ya nah ini kita sudah lihat menggigit yes begitu terus sampai selesai nah ini sampai 24 lubang harus terisi dengan isolator atau Mika ini tekuannya juga harus sama seperti malnya ya oke kita pelintir kalau tidak kita pelintir menggunakan lubang seperti ini bentuknya nanti letter V oke jadi jelek ya nanti akan saya perlihatkan perbedaan di pelintir sama lubang dengan tidak di pelintir ya ini menggigit ya jadi seperti ini harus menggigit seperti ini dan juga tidak boleh ada pergerakan maju mundur terlalu banyak ya oke akan saya berikan contoh untuk Mika yang tidak di pelintir menggunakan lubang bentuknya letter V ya jadi jelek sekali tidak rapi ya nah ini kalau langsung kita masukkan bentuknya letter V ya jadi jangan sampai nanti tidak enak dipandang ya nah ini jelek sekali ya nah seperti ini ya letter V nah ini jangan sampai seperti ini kita ulangi lagi ya kita ulangi lagi kita pelintir dulu ya kita pelintir dulu kita masukkan nah letter U seperti ini ya nah ini juga letter U sangat mirip sekali seperti orinya ya jadi seperti itu caranya sampai terpenuhi lubang pada karen ini ya itulah cara memberikan isolator yang baik dan benar ya sekian ilmu dari saya semoga bisa bermanfaat akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati